Sementara itu Partai Perindo terus melakukan aksi nyata untuk entaskan kemiskinan. Berbagai kegiatan seperti pebagian kerobak gratis dan kunjungan ke berbagai daerah terus dilakukan. Para karder Partai Perindo. Partai Perindo terus melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat sekaligus mensosialisasikan program-program partai. Untuk membantu meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bengkulu memberikan 25 gerobak gratis untuk 5 kabupaten. Pemberian 25 gerobak perindo ini merupakan tahap ketiga. Sebelumnya sekitar 172 gerobak telah dibagikan di 10 kabupaten dan kota. Ini bentuk nyata perindo. Perindo belum berkomotisi di-registratif, tapi bentuk nyata sudah diberikan. Masuk ambulan juga, setiap kabupaten yang setelah bulan depan, satu kabupaten. Jadi yang kita lakukan. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, untuk lebih mengenalkan program-program partai kepada masyarakat, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Provinsi Sumatera Selatan menyapa warga dan pedagang di pasar tradisional. Tidak hanya mensosialisasikan program-program partai, para kader partai perindo juga menyerap aspirasi warga dan pedagang khususnya di bidang ekonomi mikro. Mereka memerlukan bantuan permodalan bagi pedagang ya, kemudian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga supaya pasar ini rame. Kita bagi pedagang ini agak kasih keringanan, murah-murah gitu. Kader partai perindo berkomitmen akan terus melayani masyarakat secara berkelanjutan dengan berbagai kegiatan sosial yang positif sehingga ikut memajukan dan mensejahterakan Indonesia sesuai dengan visi dan misi partai perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.